Pertanyaan satu menit dari sekarang. Dari dua ke satu. Dari dua ke satu. Terima kasih Ibu Moderator. Seperti kita ketahui bahwa tugas seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan angka kemakmuran bagi rakyat. Pertanyaan saya untuk paslon nomor satu, apa upaya-upaya saudara untuk membuka lapang pekerjaan bagi anak-anak Melaka sehingga mereka tidak perlu mencari pekerjaan di luar Melaka dalam negara Republik Indonesia maupun di luar Melaka di luar negara Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, silahkan dijawab oleh pasangan calon nomor urut satu waktu dua menit dimulai dari sekarang. Terima kasih paslon 02. Pertanyaan cukup menarik karena pengangguran menjadi masalah nasional. Tidak hanya masalah kita di kapal tim Melaka tapi menjadi masalah nasional. Karena itu strategi kami untuk mengurangi, setidaknya mengurangi, bagaimana supaya tidak terjadi pengangguran-pengangguran apalagi banyak serjana-serjana di kapal tim Melaka yang masih menganggur. Tentu tadi kami sudah tegas menjelaskan bahwa kita di kapal tim Melaka tidak bisa bekerja sendiri. Kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri karena kita punya keterbatasan sebagai manusia maupun dalam hal-hal tertentu. Untuk itu, tadi kami sudah tegaskan bahwa agar ada lapangan pekerjaan baru, maka kita mau tidak mau harus membuka diri kepada investor-investor untuk bisa masuk ke kapal tim kita untuk membuka investasi-investasi mereka. Sehingga semakin banyak investor-investor yang masuk dan membantu kita bekerjasama sepanjang, sepanjang tidak merugikan masyarakat kita, sepanjang betul-betul sesuai dengan keterurau legislasi yang ada, maka tentu kita terima mereka untuk bisa membantu, memberikan solusi pengangguran itu di kapal tim kita. Kita, kapal tim Melaka yang cukup baik, kapal tim Melaka yang menjadi kapal tim yang sangat subur, kapal tim yang cukup berbudaya, saling menghargai, saling menghormati, saling mendengar, satu sama lain. Terima kasih. Waktu untuk menanggapi, menjawab masih ada, silahkan calon wakil mungkin ingin menambahkan. Investasi, investasi dalam hal ini kita membuka, membuka diri, kita harus membuka diri, supaya siapa saja yang ingin berinvestasi, kita membuka seluas-luasnya, supaya apa? Agar ke depan tidak ada yang namanya... Ia, waktunya habis. Pastor nomor urut 2, menanggapi 2 menit dari sekarang. Sangat menarik, karena ini menjadi tugas berat bagi seorang kepala daerah, tidak hanya di level kabupaten atau kota, tapi juga di provinsi, bahkan di nasional. Seperti kita ketahui, Bapak Presiden Republik Indonesia bersama dengan DPR RI kita telah menghasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sangat luar biasa. Saya sebagai Kepala Daerah Petahana yang sedang cuti di daerah ini, berterima kasih, karena dengan demikian maka memudahkan para investor untuk datang di Kabupaten Melaka. Konsep untuk supaya para investor datang di Kabupaten Melaka, maka kami telah membuat kebijakannya adalah sebagai berikut. Investor datang dengan modal dan peralatan, sedangkan masyarakat dan pemerintah daerah itu dia menjiapkan lahat. Sehingga upaya usaha-usaha tersebut adalah usaha bersama, bukan usahanya investor, tapi usaha dari investor bersama dengan masyarakat, sehingga kalau ada keuntungan dirasakan bersama-sama. Dan kalau ada pekerjaan, dikerjakan bersama-sama. Dan inilah yang konsep, inilah yang kita tawarkan, sehingga sekarang kita lagi upayakan untuk garam. Kita berharap garam ini bisa menjadi kenyataan, karena kementerian dari pusat telah meminta kita untuk 5.000 hektare. Dan setiap hektare, kalau menyerap tenaganya 5-8 orang, maka kira-kira kita bisa menyerap 20.000 tenaga kerja di ini. Dan upahnya sesuai dengan upah minimal provinsi. Oleh karena itu, saya senang sekali dengan adanya undang-undang ini. Dan kita membuat konsep, yaitu nanti hasilnya dibagi oleh investor, dibagi kepada masyarakat, juga dibagi kepada pemerintah daerah. Sebagai upaya bersama, senang sama-sama, susah tidak boleh ada, karena kita berupaya untuk supaya kita mendapatkan keuntungan. Terima kasih.